Intro Ini yang terjadi dalam pemakaman Kolonel Katamso dan Letkol Sugiono Dalam buku, Katamso, yang ditulis Sagimun MD dikisahkan Pada kira-kira jam 7 pagi, jenazah Kolonel Katamso dan Letkol Sugiono yang telah dianiaya secara kejam oleh gerombolan gerakan 30 September telah dimasukkan ke dalam peti-peti yang sudah dipersiapkan lebih dahulu Maka selesailah penggalian jenazah Kolonel Katamso dan Letkol Sugiono yang memang sudah lama dicari-cari sebelum peti-peti jenazah diangkat masuk ke dalam kendaraan oleh kertaker atau pejabat Sementara dan Rem 072 Pamungkas, Kolonel Widodo memimpin upacara sederhana Tidak lama kemudian iring-iringan kendaraan yang mengangkut Jenazah Kolonel Katamso dan Letkol Sugiono meninggalkan asrama Batalion L dikentungan menuju ke markas Korem 072 di Yogyakarta Iring-iringan kendaraan jenazah itu didahului oleh dua buah panser dengan pengawalan pasukan-pasukan RPKAD kedua jenazah tersebut Dibawa ke markas Korem 072 yang terletak di jalan Jenderal Sudirman Yogyakarta untuk mendapatkan pemeriksaan dokter Kira-kira jam 7 lewat 20 menit pagi Jenazah Kolonel Katamso dan Letkol Sugiono tiba di markas Korem 072 Jam 9 pagi sebuah tim dokter yang dipimpin oleh Kolonel Dr. Sutarto memeriksa kedua jenazah Panglima Kodam 7 di Ponegoro Brigjen Suryo Sumpeno pun tiba di markas Korem 072 Yogyakarta Kemudian, sebelum dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kusuman Negara Semaki Kedua jenazah disemayamkan lebih dahulu di Aula Korem 072 Pada waktu jenazah disemayamkan kecuali para pembesar baik militer maupun sipil juga masyarakat tidak putus-putusnya datang untuk memberikan penghormatan yang terakhir kepada kedua orang pahlawan revolusi yang gugur yang datang banyak dari kalangan anak-anak sekolah pelajar dan mahasiswa serta juga umum baik perorangan maupun golongan-golongan terutama yang benci dan menjadi lawan orang-orang komunis atau PKI Lebih dari seribu karangan bunga yang diterima oleh panitia baik dari perorangan maupun dari dinas-dinas baik dari jawatan-jawatan militer maupun dari jawatan-jawatan sipil dari golongan-golongan atau ormas-ormas yang bersimpati kepada perjuangan kedua orang pahlawan revolusi dari sekolah-sekolah, perusahaan-perusahaan baik perusahaan negara maupun perusahaan swasta karangan bunga-karangan bunga itu sebagai tanda pernyataan bela sungkawa atau turut berduka cita atas gugurnya Kolonel Katamso dan Letkol Sugiono Toko-toko bunga di kota Yogyakarta sudah tidak sanggup melayani pesanan-pesanan bunga yang diajukan sehingga banyak pula karangan bunga terpaksa dipesan dari kota-kota Magelang dan Solo pada malam harinya diadakan pembacaan doa aroah serta lelekan atau menjaga dengan tidak tidur semalam suntuk pada malam pembacaan doa aroah Kolonel Katamso dan Letkol Sugiono tampak hadir antara lain Pangdam Diponegoro, Kertaker dan Rem 072 Kolonel Widodo Wakil Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Paku Alam 8 dan para pembesar baik militer maupun sipil dari Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta pada saat itu Markas Korem 072 penuh sesak oleh orang-orang yang datang untuk mengadakan doa bersama tidak ketinggalan golongan-golongan agama Islam, Katolik, Protestan dan Hindu-Buddha pada datang untuk turut berdoa keesokan harinya, yakni hari Jumat tanggal 22 Oktober tahun 1965 pagi-pagi diadakan persiapan untuk pemberangkatan jenazah ke Taman Makam Pahlawan Kusuma Negara di Semaki Kepi jenazah di bawah dari Markas Korem 072 di Jalan General Sudirman Yogyakarta dengan mobil lapis bagian atau Pansor untuk jenazah kolonial ini Bukan Pansor yang telah dinaikkan makhari secara anggapan jadi bagian digunakan Pansor atau mobil lapis bagian nomor 1 kurungan sedang untuk jenazah light gold subyonal yang telah dinaikkan makhari secara anggapan jadi kolonial digunakan Pansor nomor 09 di atas mobil berlatis bagian itu kekuatan terdiri sebagai pengawal kehormatan jenazah para pahlawan revolusi masing-masing di Jensirono dikernyataan dunia internasional dan berat sujono kepala staf kodak tukur di Bonogoro berindah sebagai inspektif pembacara dan pembacara pemberangkatan jenazah kedua orang pahlawan revolusi itu akan di Bonogoro yang serius di Jensirono, Kepat Pajau 9 pagi peti-peti jenazah di sebuah awal 4072 tersebut oleh belakang sebagai pengawal di barisan terlambat salvo pahlawan Bukonegoro mengalami sambutan dengan kalimat-kalimat yang tersendat-sendat demi hari banyak yang melepaskan air mata lebih terhalu lagi untuk kita lihat keluarga mendapat diri yang mengucapkan kata-kata sambutan dari pihak keluarga pria dekat Pak Saudara Mokisio hanya Sanktelal sendiri yang ibu Sastra Sudarko yang mengucapkan kata sambutan dengan pengaruh ayah yang diberanggap terakhir dan berikut menyampaikan kata-kata sambutan sementara dari pihak keluarga kolomong berkasih di olomong di Jogol sang kata-sendiru yakni S. Hariswarno yang mengucapkan kata-kata sambutan kisah kanas tak terbentuk dari dan hari setelah H. Hariswarno mengucapkan istri kewenangan Merta Sudiono dalam keadaan mengandung besar dan sudah hampir saatnya melahirkan setelah upacara pemberangkatan jenazah di markas Korem 072 selesai iring-iringan pengantar jenazah mulai bergerak Jalan Jenderal Sudirman di bagian utara kota Yogyakarta menuju ke Taman Makam Pahlawan Kusuman Negara di Semaki yang terletak di bagian selatan timur kota Yogyakarta Korps Musik Korem 072 berada di depan sekali yang disusul oleh barisan anak-anak pelajar yang membawa karangan bunga diselang-selingi oleh pasukan-pasukan pengawal kehormatan dan pasukan penembak salvo baru kedua mobil berlapis baja yang membawa jenazah di belakang mobil-mobil berlapis baja mengikut rombongan keluarga kedua almarhum lalu menyusul rombongan Pangdam Diponegoro dan para pembesar atau pejabat-pejabat tinggi Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta paling akhir mengikut para pengantar dari segenap golongan dan lapisan masyarakat di sepanjang jalan yang dilalui oleh iring-iringan pengantar jenazah dari markas Korem 072 sampai ke Taman Makam Pahlawan Kusuman Negara di Semaki, ratusan ribu rakyat berjajar dan berjubel di tepi jalan untuk menyaksikan dan memberikan penghormatan terakhir kepada kedua orang pahlawan revolusi yang telah gugur sebagai kusuma bangsa akibat pengkhianatan G30 SPKI pada hari itu kota Yogyakarta betul-betul diliputi suasana berkabung dan penuh duka cita, pasukan-pasukan pengawal kehormatan terdiri dari pasukan-pasukan RPKAD, Angkatan Udara Republik Indonesia dari Akademi Militer Nasional dan dari pasukan-pasukan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang lainnya, semua perwira dan pembesar-pembesar yang lainnya Memakai pita biru sebagai tanda duka cita, orang-orang yang memberi penghormatan terakhir kepada kedua orang pahlawan revolusi itu tidak sedikit yang berlinang-linang air matanya Menurut Sagimun MD dalam buku yang disusunnya pada saat-saat upacara pemakaman Brigjen Anumerta Katamso dan Kolonel Anumerta Sugiono diadakan rupanya bukan hanya orang-orang yang hadir saja akan tetapi juga alam turut berduka cita Selama upacara pemakaman itu diadakan matahari tertutup oleh awan mendung akan tetapi hujan pun tidak rintik Suasana pemakaman kedua pahlawan revolusi itu bertambah syahdu oleh dukungan duka cita alam ini pada upacara pemakaman itu di angkasa terbang dua buah pesawat dari Auri sambil menaburkan bunga dari udara jadi penaburan bunga dilakukan tidak hanya di darat akan tetapi juga di udara penyataan duka cita dari Pangkostrat Mai Jen Soeharto dibacakan oleh Pangdam Diponegoro Brigjen Suryo Sumpeno Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!